Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di channel Chess Videos Dalam video kali ini saya akan membagikan partai catur Antara Grandmaster Magnus Karslen melawan Grandmaster perempuan Yaitu Judit Polgar Pertandingan ini terjadi pada tahun 2007 Di Blindfold World Cup Bilbao Dalam pertandingan catur ini Magnus Karslen memegang bidak putih Dan Judit Polgar memegang bidak hitam Permainan dimulai dengan Pion D4 Kemudian Kuda F6 Pion C4 Ini adalah E10 Queen Spawn Game Lanjut Pion E6 Kuda ke F3 Pion Ke C5 Mengajak pertukaran Pion Kemudian Kuda ke C3 Pion makan Pion Di petak D4 Kuda makan Pion Sudit Polgar Sudit Polgar Langsung mengeluarkan Menterinya Lantrinya ke B6 Pion G3 Gajah ke C5 Pion ke E3 Kuda ke C6 Gajah ke G2 Persiapan untuk Rokade Pendek Kemudian Kuda makan Kuda Pion makan Kuda Gajah makan Kuda Oke lanjut Putih Atau Magnus Karsen Melakukan Rokade Pendek Judit Polgar pun Ikut Rokade Pendek Lanjut Gajah Ke G5 Pion ke E5 Pion Ke C5 Mengancam Menteri Mengancam Menteri Pion makan Menteri makan Pion Kemudian Gajah makan Kuda Ini merusak pertahanan Judit Polgar Pion makan Gajah Kemudian Kuda Ke D5 Untuk Melakukan Sekak ya Yang mengancam Pion ini Kemudian Pion Ke D6 Disini adalah Kesalahan dari Judit Polgar Yang membiarkan Rajanya Disekak oleh Kuda Kemudian Menteri ke H5 Mendesak penyerangan Raja ke G7 Kemudian Gajah ke E4 Pion ke H6 Pion ke H6 Benteng ke C1 Mengancam Menteri Kemudian Judit Polgar Melakukan Sekak Dengan memakan Pion Di petak F2 Magnus Raja ke G2 Menteri ke D4 Menteri Magnus Saksen Ke H4 Mengancam Sekak di Petak F6 Oke Pion ke F5 Mengancam Gajah Kemudian Menteri Ke F6 Dan Ska Raja mundur Kemudian Kuda Ke E7 Ska Di sini Mulai Porak-poranda Pertahanan Judit Polgar Kemudian Raja Ke H7 Gajah Memakan Pion Dan Ska Gajah Memakan Gajah Kemudian Menteri Memakan Pion Di F5 Skak Raja Ke G7 Kemudian Benteng Memakan Gajah Di F2 Pion Ke E4 Ini dia Langkah Langkah Cantik Grandmaster Magnus Kapsen Mengancam Menteri Dengan Benteng Walaupun Tanpa Pekingan Makan Sekat Raja Raja Ke H7 Kemudian Kuda Ke F5 Di sini Dalam permainan aslinya Judit Polgar Menyerah ya Mari kita lanjutkan Bagaimana Solusi Untuk Mahalanya Misalkan Eh Bente Eh Ster Ke Sini Atau Menteri Kesitu Maka Akan Terjadi Sekagmat Di Petak G7 Ya Atau Misalkan Benteng Kesini Maka Akan Terjadi Sekagmat Di Situ Ya Disini Di Pion Apa Ster Memakan Pion Disini Dan Sekagmat Ya Permainan selesai Terima kasih Kemenangan Sudah Monton Itulah Kemenangan Dari Magnus Karsen Melawan Judit Polgar Kian Unas Salam Catur Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh